Ya, selamat datang lagi di channel kami, Fitsign. Cukup lama tidak bersuah di channel ini, sampai dengan bulan April kemarin. Namun, kali ini kami akan membahas tentang text box, khususnya penggunaan dalam drop cap dan column. Drop cap dan column ini biasanya digunakan pada saat kita membuat, seperti surat kabar, seperti majalah, ataupun beberapa brosur-brosur lainnya. Dan untuk text box, untuk drop cap dan column, perlu diperhatikan bahwa penggunaan text box ini, drop cap dan column hanya bisa digunakan pada jenis tulisan, pada jenis tulisan paragraf text. sedangkan untuk penggunaan artistic text itu tidak bisa digunakan. Coba kita perhatikan, yang di sini untuk penggunaan paragraf text, sedangkan yang ini adalah artistic text. Perbedaannya adalah paragraf text di sini, kita bisa merubah beberapa option, seperti pada aplikasi-aplikasi edit text yang populer, seperti Microsoft Word. Jadi, kita bisa mengatur drop cap, kemudian kolom, paragrafnya, dan sebagainya. Maka dari itu, disarankan penggunaan paragraf text, bukan artistic text. Ini adalah artistic text, sedangkan yang ini adalah paragraf text. Baik, kita mulai saja. Pertama adalah kita buat terlebih dahulu paragraf text dengan cara klik text box, kemudian klik tahan, dan geser. Kita coba buat sampai sekian. Oke. Sekarang kita coba masukkan beberapa text. Saya akan mencoba masukkan text text yang berhubungan dengan ini, Corel. Ini saya akan masukkan pada tulisan kita. Sekarang kita coba copy. Sepertinya tidak bisa di copy. Karena diprotect oleh pihak Corel Draw. Baik. Tidak apa-apa. Kita akan coba penggunaan tulisan biasa. Kita zoom menggunakan scroll while up. Oke. Saya akan coba copy paste. paste. Kita akan buat lebih banyak. Baik. Cukup. Sekarang kita akan membuat drop cap-nya terlebih dahulu. Drop cap cukup dengan mengklik di sini. drop cap. Anda tinggal klik. Maka drop cap akan terbuat dengan secara otomatis. Atau bisa melalui teks. Menu teks. Kemudian drop cap. Sedangkan pembuatan kolom cukup hanya dengan teks. Kemudian kolom. Kita tinggal mengatur kolomnya. contoh saya membuat dua kolom. Dua kolom. Maka akan otomatis dibuat secara seperti ini. Kita oke. Di sini kita sudah membuat kolom. Nah sekarang bagaimana jika ketika penggunaan penggunaan yang sudah melebihi contohnya ini contohnya berwarna merah dapat diperhatikan ketika line paragrafnya ini merah maka bisa dipastikan bahwa ada teks yang tersembunyi atau tertutup. Maka adalah yang perlu kita perhatikan adalah kita copy terlebih dahulu kita hapus ininya baik balikan sekarang kita akan pindahkan teks yang tersisa ini pindah ke sebelah kanan kosong kita klik bawah klik satu kali kemudian pindahkan hingga bentuk mouse-nya icon mouse-nya berubah maka klik maka lanjutannya adalah seperti ini untuk tambahan misal kita memiliki sebuah gambar kita akan contoh ambil contoh sebuah gambar kita akan coba ambil gambar ini potong terlebih dahulu gambar sesuai dengan yang Anda inginkan misal saya hanya ingin mengambil gambar ikon bola udara pada corel X7 kemudian saya interseek klik objek yang kita buat kemudian seleksi objek bitmap yang akan kita potong kemudian kita interseek setelah itu escape tekan pilih objek yang telah kita buat pertama delete kemudian klik objek bitmap nya kemudian delete maka kita akan memiliki objek yang baru disini kita bisa mengatur contohnya berada pada tengah-tengah ini berada pada tengah-tengah ini dan setiap pinggir dari objek gambar akan terpisahkan dengan cara klik setelah itu straddle text kita dapat melihat straddle text bisa dibesarkan maka akan tampilannya seperti ini itulah contoh pembuatan pembuatan drop text cukup banyak tidak perlu dihapus semua kita hilangi kolom yang disini masih menggunakan kolom dua kolom sedangkan yang disini satu kolom kenapa langsung dua kolom karena kita tadi mengambil atau meng-copy paragraf teks pada sebelah kiri sehingga formatnya masih tersimpan dalam paragraf teks paragraf teks yang baru kita buat baik cukup sekian tutorial sederhana dari kami semoga bermanfaat salam kreativitas kreativitas selamat 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 selamat